Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Kodap E16 Yahukimo mengakui telah menembak satu anggota TNI di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis, 6 Juni 2024. Berdasarkan siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB, dijelaskan bahwa aksi kontak tembak itu berlangsung dari siang hari sekitar pukul 13 hingga malam pukul 20. Sebi Sambom selaku juru bicara TPNPB OPM menyebut satu anggota TNI menjadi korban dalam aksi tersebut. Pasukan TPNPB Kodap E16 Yahukimo telah berhasil menembak seorang anggota Tentara Indonesia asal Papua hingga kritis dan sedang dalam perawatan medis di RSUD Dekai, yang masih berada dalam wilayah operasi pasukan khusus TPNPB Kodap E16 Yahukimo, tutur Sebi. Berkaitan dengan aksi ini, TPNPB juga turut mengeluarkan pesan kepada seluruh masyarakat orang asli Papua agar berhati-hati dengan politik adu domba yang menurut mereka sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada OAP melalui penerimaan anggota TNI Polri. Seluruh rakyat Papua harus sadar dengan adanya penerimaan TNI Polri yang dihususkan untuk orang Papua itu sama saja dengan mengadu dombakan kita sesama orang Papua untuk saling membunuh, ini sama saja pemusnahan etnis sesama Papua, tegas Sebi. Ia pun menguatkan argumentasinya dengan mempertanyakan mengapa hanya OAP yang difokuskan menjadi anggota TNI Polri sedangkan bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif diambil alih non-OAP. Apakah hanya orang Papua yang harus menjadi TNI Polri sedangkan di bidang pemerintahan, legislatif dan yudikatif sedang diambil alih oleh orang imigran Indonesia? Ini yang harus semua rakyat Papua sadar dan melakukan perlawanan untuk menuju kepada kemerdekaan Papua Barat, imbuhnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!